5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah baradik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Nah kita masih belajar di tema 5 tentang ekosistem Subtema 3 Keseimbangan ekosistem pembelajaran yang pertama Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat coba perhatikan gambar berikut ini Siti sedang merawat tanaman yang ada di sekitar rumahnya dan hewan yang dia pelihara Semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya adik-adik Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup Jadi disini kalian tahu ya ada kebergantungan antar makhluk hidup Adik-adik yang hebat hari ini kita akan belajar menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi Dan kita juga akan belajar hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan Adik-adik yang hebat perhatikan gambar-gambar berikut ini Nah bagaimana nih penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut Nah pada subtema 2 kita sudah belajar tentang simbiosis Ya simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup Ada simbiosis mutualisme di mana dua-duanya saling diuntungkan Lalu ada simbiosis komensalisme di mana salah satu diuntungkan Salah satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan Lalu ada simbiosis parasitisme yaitu satu diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan Nah kalian sudah tahu ya apa perbedaan simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme Adik-adik yang hebat semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup ya Makanan dan sumber energi itu menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan Nah bentuk kebergantungan antar makhluk hidup itu bisa diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan Nah bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu dapat menjadi peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem Mari kita baca bacaan berikut ini Ada bacaan yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan Nah kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem adik-adik Tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau dari hewan lain yang memakan tumbuhan Tumbuhan berhijau daun itu mampu membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis adik-adik Nah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut dengan produsen Kalian ingat pada rantai makanan Nah banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri ya Banyak sekali makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri Mereka itu mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan Nah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri itu disebut dengan konsumen Nah beberapa jenis konsumen itu memakan tumbuhan Kalau memakan tumbuhan itu dinamakan herbivore Sedangkan konsumen yang memakan hewan lain sebagai sumber energinya disebut dengan hewan karnivor Karnivora itu kan hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan lainnya Nah ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan Namanya adalah omnivor atau omnivora Nah adik-adik yang hebat energi itu mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan Jadi ada aliran energi nih dalam rantai makanan ini Nah rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen Konsumen akan memakan produsen adik-adik Produsen akan melepas energi kepada konsumen Nah konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain Nah dengan demikian mangsa akan melepas energinya kepada pemangsanya Nah pemangsa itu juga disebut dengan predator adalah konsumen yang berburu makanan Jadi energi itu dialirkan dari produsen kepada konsumen melalui rantai makanan Nah adik-adik di dalam sebuah ekosistem itu terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi Jadi biasanya dalam satu ekosistem itu tidak hanya terjadi satu rantai makanan Nah satu jenis hewan itu dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan Demikian juga dengan produsen Nah kumpulan dari beberapa rantai makanan ini dalam sebuah ekosistem Itu disebut dengan jaring-jaring makanan Jadi jaring-jaring makanan ini lebih besar dan lebih luas Nah di dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan yang terlibat itu makin banyak Dan energi yang mengalir juga semakin kompleks Nah pada jaring-jaring makanan itu dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup Baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan Nah setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain Ini adalah contoh jaring-jaring makanan Ada tumbuhan Nah tumbuhan ini bisa dimakan ulat, bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus Nah tikus ini bisa saja dimakan ular atau bisa saja langsung dimakan oleh elang Nah disini belalang ya tadi yang memakan tumbuhan itu bisa dimakan kata juga bisa dimakan oleh ayam Sedangkan ulat yang memakan tumbuhan bisa langsung dimakan oleh kata bisa juga dimakan oleh ayam Nah seperti ini Lalu ayam dimakan oleh elang Bahkan elang juga bisa makan kata bisa juga makan tikus dan ular Begitu seterusnya Nah ini terdiri dari beberapa rantai makanan Maka disebut dengan jaring-jaring makanan Adik-adik yang hebat berdasarkan bacaan tadi Coba kita lakukan beberapa kegiatan sebagai berikut ini Kita akan mencari arti kosa kata baru dari bacaan tadi Lalu kita akan cari artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia Dan kalian bisa tuliskan sebuah kalimat ya Kalimat yang lengkap menggunakan kata tersebut Nah disini Kak Citra memberi contoh beberapa kosa kata baru dalam bacaan tadi Dan artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia Ada ekosistem, energi, produsen, konsumen, lalu ada herbivore Nah ekosistem itu artinya apa? Ekosistem adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup Dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi Lalu arti dari kata energi itu adalah daya atau kekuatan Yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan Sedangkan produsen adalah penghasil bahan makanan Konsumen itu pemakai barang hasil produksi Herbivore itu artinya adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan Lalu ada kata predator Nah predator tadi artinya adalah binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain Lalu ada kata kompleks Kompleks itu bisa artinya pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan Lalu ada kata komponen, komponen itu bagian dari keseluruhan Lalu ada kata mangsa, itu binatang yang menjadi makanan binatang lain atau binatang buas Lalu ada kata carnivore, itu hewan pemakan daging Lalu ada omnivore, itu adalah hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan Nah dari kosa kata baru ini kalian bisa membuat kalimatnya Adik-adik yang hebat berdasarkan bacaan di atas Kita temukan pokok pikiran utama pada setiap paragrafnya Nah kita temukan dulu kata kunci pada setiap paragraf Dan gunakan untuk membuat cabang utama pada peta pikiran Nah kita temukan informasi penting ya dari bacaan tadi Misalnya seperti ini ya peta pikirannya seperti ini Tadi kan di judulnya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan Kata kuncinya adalah kebergantungan antar makhluk Lalu ada aliran energi, lalu ada jaring-jaring makanan Kebergantungan makhluk hidup itu terdiri dari produsen dan konsumen Produsen itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri Sedangkan konsumen adalah yang memakan atau yang membutuhkan produsen untuk makanannya Nah konsumen sendiri itu dibagi menjadi dua Ada menjadi tiga Ada herbivore, carnivore, dan omnivore Herbivore itu pemakan tumbuhan, carnivore itu pemakan hewan lain Omnivore itu pemakan tumbuhan dan hewan lain Lalu terjadi aliran energi dari produsen menuju konsumen Lalu dijelaskan tadi ada jaring-jaring makanan Itu terdiri dari beberapa rantai makanan Nah ini contoh peta pikiran Adik-adik yang hebat jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan Yang siklusnya itu saling berhubungan Nah oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa rantai makanan itu adalah bagian dari jaring-jaring makanan Dalam cakupan yang lebih luas lagi Nah pada jaring-jaring makanan Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan ini Mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya Sedangkan pada rantai makanan Organisme yang menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan saja Kalau jaring-jaring makanan kan ada beberapa pilihan Meskipun tersedia beberapa ya disini ya Tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang ada pada jaring-jaring makanan Nah adik-adik kamu tentu telah mengetahui nih beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia Kamu juga sudah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi dalam sebuah ekosistem Nah kita sudah bahas ekosistem ini di subtema 1 Rantai makanan pada setiap ekosistem itu dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem tersebut Nah hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem itu dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut Nah adik-adik bisa bekerja nih secara kelompok dengan teman kalian Kalian bisa sediakan alat dan bahan seperti koran, majalah bekas atau sumber informasi lain Kalian sediakan juga gunting, lem, kertas karton ukuran A3 dan alat tulis Nah kalian bisa berbagi tugas dengan teman-teman sekelompok berdasarkan langkah kegiatan berikut ini Setiap kelompok akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda nih adik-adik ya Lalu kalian harus pelajari ekosistem tersebut dan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian ekosistem tersebut Lalu kalian cari informasi nih tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut Lalu tentukan jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut Lalu kalian juga bisa mencari gambar hewan dan tumbuhan ya dari berbagai sumber sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan Nah disini Kak Citra akan memberi beberapa contoh saja Ekosistem gurun yang ada rantai makanan maupun jaring-jaring makanannya Yang pertama adalah ekosistem gurun Nah ekosistem gurun ini merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu Dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering ya Nah dengan curah hujan yang sangat sedikit Di gurun itu biasanya dijumpai pula tumbuhan menahun yang berdaun seperti duri Contohnya adalah kaktus dan tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air Nah hewan yang hidup di gurun antara lain ada rodensia, ada ular ya Kadal kata dan kalajengking Nah ini mungkin ini adalah contoh jaring-jaring makanan di ekosistem gurun Nah fakta menarik dari ekosistem gurun ini adik-adik Curah hujan tahunan di gurun itu rata-rata kurang dari 10 inci Nah karena kelangkaan air dan vegetasi bentuk kehidupan hewan itu sangat terbatas di padang gurun Nah kondisi kehidupan yang keras dan suhu ekstrim Telah mengevolusi makhluk tertentu untuk benar-benar beradaptasi dengan kehidupan gurun Lalu ada ekosistem padang rumput Nah ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput Tumbuhan yang ada itu terdiri atas tumbuhan terna atau herbs Dan rumput yang keduanya itu tergantung pada kelembapannya Hewannya itu antara lain ada bison, ada zebra, anjing liar, singa, serigala, gajah, jerapa, kangguru, serangga, tikus Nah ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput Tumbuhan misalnya dimakan belalang, lalu diambil nektarnya oleh kupu-kupu, dimakan oleh kelincih Ini terus akan terjadi jaring-jaring makanan Belalang dimakan tikus, tikus bisa dimakan serigala, bisa dimakan elang, bisa dimakan ular Lalu disini ular bisa dimakan elang, ular juga bisa dimakan serigala misalnya seperti itu Dan seterusnya terjadi jaring-jaring makanan Berikutnya pada ekosistem padang rumput ini ada yang menarik adik-adik Terbentuknya padang rumput secara alami lebih banyak disebabkan karena cuacanya rendahnya tingkat curah hujan Nah padang rumput merupakan kediaman bagi hewan-hewan yang merumput dan juga para pemakan daging yang memangsa mereka Manusia telah mengubah padang rumput Pada masa lalu beberapa jenis hewan padang rumput telah diburu terlalu banyak Jadi mari adik-adik ya kita tidak boleh berburu apalagi hewan-hewan yang langka Berikutnya ada ekosistem hutan hujan tropis Nah ekosistem hutan hujan tropis merupakan suatu sistem ekologi pada suatu wilayah luas Yang didominasi oleh kumpulan pohon-pohon tinggi Yang di dalamnya itu terdapat keberagaman spesies Yang terbentuk pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang lembab Nah dalam hutan hujan tropis ini sering terdapat tumbuhan khas Yaitu misalnya liana atau rotan, kaktus, anggrek ya Lalu hewannya itu ada kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu Nah ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan hujan tropis Berikutnya ada ekosistem air tawar Nah ekosistem air tawar ini adalah ekosistem perairan yang identik dengan konsentrasi garam yang rendah Nah ciri-ciri ekosistem air tawar ini antara lain Suhunya tidak menyolok ya Penetrasi cahayanya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca Nah macam tumbuhan yang terbanyak dalam ekosistem air tawar ini ada jenis ganggang Sedangkan tumbuhan lainnya itu adalah tumbuhan yang berbiji Nah hampir semua film hewan itu terdapat dalam air tawar ini Nah organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi Ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar Jadi makanannya atau produsennya ada tanaman air dan alga Nanti bisa dimakan oleh ikan kecil, udang, lalu siput Ya siput ini bisa dimakan ikan besar, udang bisa dimakan ikan besar Udang bisa dimakan bebek, bisa dimakan kodok juga Lalu ikan kecil bisa dimakan ular, bisa dimakan kodok ya Kodok bisa dimakan ular, lalu bisa dimakan bangau, bisa dimakan bebek juga Nah terjadi beberapa rantai makanan Maka disini terjadi juga jaring-jaring makanan Nah itu tadi ya beberapa jaring-jaring makanan pada ekosistem ya Nah dengan keterangan dan informasi yang kita telah kumpulkan tadi Kita jadi jelas nih adik-adik ya Bagaimana detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut Nah adik-adik kalian bisa tuliskan nih pemahaman kalian Tentang hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan tersebut Kedalam sebuah tulisan paling tidak sepanjang 3 paragraf ya Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ya jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem Lalu apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Ya fungsi jaring-jaring makanan adalah untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup Dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem Lalu apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adik-adik? Nah perbedaannya itu pertama Makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jaring-jaring makanan Lalu yang kedua aliran energi pada rantai makanan itu terjadi dalam satu arah Sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan itu terjadi dalam arah yang lebih kompleks Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi